Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan nanti besok selamat siang. Hari ini kita akan membahas mengenai manajemen proyek. Dalam manajemen operasi, salah satu bidang kajiannya adalah melakukan proses perencanaan, pengorganisasian, kemudian pengarahan, dan sekaligus pengendalian dalam suatu proyek. Apa itu proyek? Proyek itu adalah sederetan pekerjaan yang berhubungan, yang diarahkan menuju suatu hasil yang bersifat besar, membutuhkan sejumlah periode waktu yang signifikan untuk dilaksanakan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa dalam manajemen proyek berlaku ada noamanya suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengarahan sumber daya, dan pengendalian. Baik terhadap apa? Terhadap orang, peralatan, material, guna untuk memenuhi biaya teknis dan sekaligus juga kendala waktu proyek. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ada tiga fase dalam manajemen proyek yaitu adanya perencanaan, penjadwangan, dan pengendalian. Dan ini semua adalah fungsi-fungsi pokok dari manajemen. Di dalam perencanaan tentunya nanti ada penetapan tujuan, kejelasan proyek dan pengorganisasian tim. Sedangkan di penjadwalan itu mengkaitkan antara orang yang terlibat, kemudian modal atau keuangan, kemudian pasokan aktivitas maibahan, maupun sambung menyambung antara aktivitas satu dengan aktivitas lainnya. Kemudian dalam pengendalian adalah pengawasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dilibatkan. Di situ juga ada pelibatan biaya, kemudian juga ada pelibatan kualitas dan anggaran. Dalam perjalanannya, perusahaan yang melaksanakan proses bisa melakukan revisi atau perubahan dari rencana awal yang ditetapkan sesuai, disesuaikan dengan permintaan waktu dan biaya. Dasar-dasar dari proyek terdiri dari memulai atau start proyek, kemudian menentukan kelayakan proyek, penjadwalan dan mengelola kegiatan, dan terakhir adalah mengelola kegiatan, termasuk diantaranya adalah mengelola anggota proyek. Di sini ada empat dimensi proyek yang ada. yang pertama adalah people atau orang, kemudian proses, kemudian juga produk yang diharapkan, dan teknologi yang digunakan. Kesemuanya akan saling terkaitan, tentunya ketika kita menggunakan teknologi proyek yang cukup tinggi, misalnya kita memakai kren atau untuk membangun suatu produk yang bedung yang tingkat, misalnya seperti itu, tentunya akan berbeda orang yang dilibatkan. orang yang memegang alat berat biku, tentunya akan berbeda dengan orang yang bisa hanya mencangkul dan menggunakan linggis. Kemudian prosesnya tentunya akan berbeda antara tahapan-tahapan pembuatan fisik tertentu. Sebutnya proyek tidak hanya semata-mata berupa fisik, tapi juga bisa proyek jasa, misalnya proyek penelitian, kemudian proyek pengertian juga. untuk yang lain silahkan nanti bisa dibaca di file. Nanti sementara saya putus PowerPoint ini, karena nanti akan sambung menyambung agar nanti Anda downloadnya gampang. Nanti downloadnya gampang. Saya kira ini untuk slide pertama untuk manajemen operasi. Silahkan dicermati, dibaca ulang, didengarkan, dan sistemnya nanti ini adalah rekod. Jadi nanti tidak live lagi supaya nanti yang tidak memiliki jaringan yang bagus bisa didownload kapanpun, tapi nonton nanti silahkan nanti dipelajari, dan bisa diulang-ulangi. Oke. Tutup dulu, nanti kita lanjutkan. selamat menikmati. 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 Terima kasih.